Selamat pagi anak-anak Anak-anak, kali ini kita akan belajar mengidentifikasi ide pokok suatu teks bacaan Anak-anak, setiap hari kita memakai pakaian Pakaian kalian sama apa? Berbeda-beda Berbeda-beda Anak-anak, kenapa kita harus memakai pakaian itu? Mengapa kita harus memakai pakaian? Siapa yang tahu? Melindungi tubuh kita dari udara dingin Dari udara panas Terus, apa lagi? Hujan, apa lagi? Kena angin Anak-anak, yang paling utama Fungsi tubuh, manfaat pakaian itu adalah untuk menutupi aurat kita Menutupi anggota badan kita yang harus ditutup Yang tidak boleh dilihat oleh orang lain Itu manfaatnya pakaian Anak-anak, di rumahmu ya kalian semua mempunyai pakaian sama enggak? Semua kaos-kaos saja Begitu apa enggak? Ada yang dari Apa yang pakai baju apa? Baju Baju Di rumahmu ada baju apa saja? Tos Baju tidur Ada celana pendek Ada baju untuk sekolah Anak-anak Tahukah kalian Bahan apa saja yang terbuat dari baju itu? Awalnya baju itu terbuat dari apa sih? Anak-anak Pakaian itu dihasilkan dari apa saja? Mari kita pelajari pada teks halaman 62 Anak Yang kita baca tadi Kita akan mencari ide pokok Apa sih ide pokok? Ide pokok itu adalah ide atau gagasan Pokok pengembangan suatu paragraf Anak-anak Yang telah kita baca tadi Itu terdapat Terdapat ada berapa paragraf? Lima Ada lima paragraf Anak-anak Ide pokok itu terdapat pada kalimat utama Terdapat pada kalimat apa? Utama Pada kalimat utama Itu terdapat pada kalimat yang pertama Kamu lihat Pada teks ini judulnya apa? Bahan dasar pakaian Bahan dasar pakaian Pada paragraf yang pertama Itu ada ide pokok yang menjadi Apa? Kalimat utama Terdapat kalimat utama Dalam setiap paragraf Ada kalimat utama Kalimat utama terdapat pada Kalimat yang pertama Mana sih kalimat yang pertama? Kalimat utama Keluarga udin memiliki banyak pakaian Ini adalah kalimat Pertama Kalimat utama Kalimat berikutnya Mereka memakai pakaian Dan seterusnya Sampai hujan Ini dinamakan kalimat Penjelas Menjelaskan Dari kalimat utama tadi Dijelaskan Kalimat utama tadi Yang paragraf pertama Adalah Keluarga udin memiliki Banyak pakaian Memiliki banyak pakaian Ada yang berguna Untuk melindungi Melindungi apa? Tubuh dari udara dingin dan Panas Sekarang Paragraf yang kedua Paragraf yang kedua Perhatikan Dimanakah kalimat utamanya? Pada kalimat Pada kalimat Pada kalimat yang keberapa? Dua Sakinah Kalimat yang kemana? Keberapa? Pertama Mana kalimat yang pertama? Pada kalimat utamanya Pada kalimat utamanya Pada kalimat utamanya Ulangi lagi yang mana? Pada kalimat utamanya Keluarga udin memiliki Keluarga udin ada yang terbuat dari kapas Dan bulu domba Ini adalah kalimat utama Kalimat penjelasannya yang mana? Pada kalimat utamanya Sampai saat hari dingin Coba kamu lihat Kamu perhatikan Ada berapa kalimat ini? Ada berapa kalimat? Ingat-ingat Setiap satu kalimat diakhiri dengan? Titik Dengan apa? Tanda apa? Titik Titik Ada berapa? Satu Dua Tiga Empat Lima Silahkan digaris Bawai Yang termasuk kalimat utamanya Yang tadi kita Sudah membahasnya Untuk paragraf yang kedua yang mana? Untuk paragraf yang kedua yang mana anak-anak? Paragraf yang kedua Ah benar Ini silahkan digaris Anak-anak Sudah tahu kan tadi kalimat utama? Pada teks bacaan bahan dasar pakaian Anak-anak Tadi kita sudah mempelajari Mengidentifikasi Ede pokok Suatu Teks Anak-anak Tadi Kita sudah membahas tentang Ede pokok suatu teks Disitu ada Mengenai Bacaan tadi mengenai apa saja? Fungsi Fungsi apa? Pakaian Bahan Bahan dasar pakaian Anak-anak Dalam mempelajari ini Supaya kita Memanfaatkan Baju Pakaian kita dengan Sebaik-baiknya Dimanfaatkan Kalau sudah ada baju seragam sekolah Dipakai yang baik Dimasukkan Berangkat rapi Bulan Rapi Ya Terus Apa? Mau pakai baju Mau pakai baju Sesuai dengan Tempatnya Kalau di sekolah Kalau di sekolah Pakai seragam Sekolah Kalau di pesta Mau pakai baju Pesta Olahraga Pakai baju Olahraga Anak-anak Sampai di sini Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat menikmati.